Intro Untuk memastikan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berjalan dengan semestinya dan juga pengamanan selama bulan Ramadan di wilayah hukum Tanjung Priuk, Polres Pelabuhan Tanjung Priuk bersama TNI gelar operasi gabungan cipta kondisi skala besar. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Kurniawan Terong Reh saat ditemui mengatakan operasi ini sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dan maklumat Kapolri. Selain itu, petugas gabungan TNI-Polri ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat yang masih beraktifitas di area pelabuhan sebagai lokasi perniagaan dan objek vital nasional. Ya baik, kita melaksanakan kegiatan malam hari ini jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priuk bersama rekan-rekan dari TNI khususnya Koramil Tanjung Priuk. Kita melaksanakan patroli cipta kondisi, patroli skala besar. Kegiatan yang kita laksanakan ini dalam rangka memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat khususnya yang beraktifitas di dalam pelabuhan. Operasi gabungan skala besar ini dimulai dari Polres Pelabuhan Tanjung Priuk menuju kawasan Pelabuhan Jakarta. Selanjutnya tim gabungan kemudian bergerak menuju kawasan permukiman padat penduduk di wilayah Pelabuhan Muara Angke dan Pelabuhan Muara Baru. Di tengah-tengah pelaksanaan operasi, Kapolres juga sekaligus memberikan himbawan kepada masyarakat agar selalu memakai masker, menghindari kerumunan, serta membagikan masker ke masyarakat yang tidak menggunakan. Selain menggelar operasi, makanan siap saji juga dibagikan kepada masyarakat yang akan bersahur. Dari Jakarta, Coki Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!